Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di berkala ini saya mau ngetes potensio dari penguat mic merk Roland penguat mic Roland mixer satu channel plus kontrol sistem mono ya ini jadi penguat mic ini saya beli baru cuman rusak gitu kalau misalnya saya pasang saya kasih tegangan kasih input kasih output enggak keluar suaranya sama sekali teman-teman belas kalau suaranya belas jadi sekarang kita mau cek potensionya kira-kira potensionya tuh ukurannya masih 50k apa enggak sih ini kan ada tulisannya B 50k artinya dia memiliki resistansi sebesar 50k kita tes dulu ya kita cek pakai ring 200k pastinya di alfameter digital kalau kalian pakai alfameter analog sesuaikan aja ya sekarang coba kita cek kita minimalin dulu ke sebelah kiri terus kita coba ambil salah satu kaki kiri kanan seperti ini kalau di tengah kan nyambung langsung ya nomor satu dan nomor dua atau pinggir sebelah kiri sama tengah itu kan nyambung langsung tanpa hambatan sama sekali maksudnya tanpa resistansinya tuh terukur 00,0 berarti kan enggak ada enggak ada hambatan kalau misalnya sama yang sebelah ujung nomor tiga itu kelihatan ukurannya 53,1k oke sekarang kita putar maksimal ke sebelah kanan potensionya sekarang coba kita tes nomor satu dan nomor tiga kaki potensionya berapa ukurannya 24,8 jadi berkurang separoh ya kayak gitu sekarang kita coba kita cek yang potensionya lain lagi kita lihat berapa ukurannya 26,1k padahal ini ada di sebelah kiri coba kita harian ke sebelah kanan ya mentok kita cek ukurannya berapa 26,1k potensionya yang ini terindikasi rusak kayak gitu kita cek lagi tuh 26,1 nanti coba kita buka habis itu kita cek tanpa dipasang supaya kita bisa melihat hasilnya bias apa enggak sekarang kita cek potensionya nomor tiga dari ujung sana ya diingat-ingat yang ini yang kita curigai tadi ya teman-teman kita cerigai rusak ini nilainya adalah 48,7k kita putar ke sebelah kanan mentok berapa ukurannya 48,7 enggak ada perubahan ini diputar kemana-mana enggak ada perubahan 48 kalau kita mentokin ke sebelah kanan 48 1,2 kita curigai rusak karena enggak ada perubahan ya sekarang coba kita cek yang nomor 4 26,1 kita mentokin ke sebelah kanan 26,1 1,2,3 kita curigai ada masalah sekarang kita cek yang ini masak rusak semua sih tuh yang ini mentok sama sekali ya sekarang coba kita putar ke sebelah kanan mentok tuh 1,2,3,4 oke sekarang yang nomor 5 kita lihat hasilnya seperti apa 20,6 kita putar ke sebelah kanan mentok kita cek ukurannya 20,4 oke sekarang coba kita cek yang ini ini 14k kita putar mentok ke sebelah kanan 8,2k oke 1,2,3,4,5,6 masak 6 merusak semua coba kita cek yang ini untuk volume 20k ya sekarang kita putar ke sebelah kanan mentok kita lihat oke 1,2,3,4,5,6,7 potensio yang ukurannya nggak 50k itu aturan ini apometer digital presisi dia meskipun on board ke 4,8 kalau mentok ke sebelah kanan sekarang kita arahin ke sebelah kiri 53,2 jadi cuma ini yang nggak dicurigai rusak sekarang coba kita ambil satu potensio yang lain seperti ini potensio yang ini ini udah jelas rusak ukurannya 50k jadi coba langsung kita cek aja ya tuh 50k kan sekarang coba kita cek potensio yang rusak ini berapa ukurannya mentok ke sebelah kiri ya kita lihat 49k kita putar ke sebelah kanan mentok berapa ukurannya 49k tuh di sebelah kiri mentok ukurannya 49k 49k di sebelah kanan mentok ukurannya berapa 49k tuh kalau diputer terus nggak ada perubahan nilai resistansi artinya potensio nya rusak sekarang kita cek potensio yang ini ini rusak juga teman-teman ukurannya 50k juga kita cek ya berapa nilainya 47k 47k mentok sebelah kiri kita lihat di sebelah kanan mentok ukurannya berapa 47k 6k tuh kan oke jadi dua-duanya rusak potensio nya jadi kita bisa punya asumsi bahwa 7 potensio di PCB ini rusak gitu ya hancur jadi coba kita bakal lepas satu persatu oke sebelum kita bongkar satu persatu potensio nya sekarang coba kita kritisi cara pengukuran potensio seperti tadi bener apa nggak sih sebetulnya kayak gitu ya bener nggak sih yang diukur itu kaki ujung sebelah kiri dan kaki ujung sebelah kanan atau kaki nomor 1 dan kaki nomor 3 sekarang coba kita uji menggunakan potensio yang masih dalam keadaan baik yang belum pernah disolder sama sekali ternyata yang bener adalah seperti ini teman-teman tuh terukur berapa nih 10k ini adalah potensio yang berukuran 10k tuh B10k kalau misalnya kaki nomor 1 dan kaki nomor 2 kita ukur seperti ini akan kelihatan angka 10k seperti itu 10,1 di alfometer digital ya tapi kita bisa bulatkan 10 sekarang kita puter ke eh ini ke sebelah kanan kita puter ke sebelah kiri berapa nilainya nilainya adalah 0,0 artinya minimal banget ya B10k artinya maksimal resistansi dari potensio ini adalah 10k 10 ohm jadi kalau minimal sebelah kiri diputernya dia ya 0 ohm artinya nggak ada hambatan tapi begitu kita puter ke kanan angkanya akan naik dengan signifikan seperti itu dan bakal menyentuh angka maksimal sebesar 10k nah kayak gitu dan potensio-potensio yang sebelumnya saya bilang rusak itu sebetulnya kotor dan minta dibersihin untuk sebagian potensio masih bisa dipergunakan lagi setelah dibersihkan pakai cair yang pembersih tapi kalau memang nggak bisa berarti kita harus ganti potensio-nya dengan potensio yang baru sekarang ini adalah potensio 50k yang tadi saya actingin rusak gitu ya padahal ini sebetulnya potensio yang kotor aja yang ada masalah aja gitu kalau misalnya kita ukur seperti ini dengan cara yang dipakai untuk ukur potensio yang 10k tadi kita akan melihat angkanya 0 disana ya 0,0 sekarang kita putar ke kanan nanti bakal mentok di angka 50k tuh 49,1 ya kita bulatkan 49 lah nggak sampai 50 berarti nilainya udah berkurang ya nggak sampai 50k kayak gitu biasa sih ini kan resistor ya jadi ada nilai toleransinya biasanya kayak gitu yang penting nggak banyak-banyak lah berkurangnya berkurangnya atau nambahnya ini juga potensio 50k kalau misalnya kita ukur seperti ini muncul angka 0k disana atau 0 ohm sekarang coba kita naikin pelan-pelan tuh naik dengan signifikan sampai ke angka 47,4 nilai resistansinya udah berubah harusnya 50k tapi 47 kurang 3 kurang 3 ya 3 ohm kayak gitu temen-temen yah anggaplah ini memang udah waktunya kita ganti dengan yang baru nah adanya pengukuran bias bias itu karena nyambung sama rangkaian-rangkaian yang lain gitu kita coba cek potensio yang ujung ini lagi yah dengan cara yang seperti tadi cara yang barusan mentok ke sebelah kiri 0 ohm sekarang kita naikin ini harusnya mentok ke 50k tapi kenapa kok tinggal 24,8 bisa jadi karena dia ada di dalam rangkaian gitu jadi ada bias nah untuk membuktikannya yah kita harus copot kayak gitu terus coba potensio yang ini kita lihat mentoknya 0 betul sekarang coba kita naikin berapa angkanya 25,9 oh 25,9 yang ini kalau diukur kok sama hampir mirip gitu hampir mirip 25 berarti ada kecenderungan gitu ada identik nih antara 2 potensio ini terus yang ini kita lihat 0 yah sekarang kita naikin maksimal berapa wah hampir 50k kayak gitu berarti 2 potensio ini identik kayak gitu nanti kita bisa uji coba dengan cara melepasnya terus coba kita ukur ulang teman-teman sekarang seperti ini 0 kita naikin 26 nah 1,2,3 ini hampir sama identik terus yang ini 0 sekarang kita naikin tuh kok turun jadi 5,4 gitu ya angka yang paling tinggi berapa di tengah-tengah 14 ternyata 14,5 ohm tapi kalau kita maksimalin lagi nanti dia malah bakal turun jadi 5,3 ohm kayak gitu coba kita cek yang lain lagi kira-kira gimana angkanya sama yang ini kayak yang ini tuh makin naik makin turun ini sama ini hampir mirip sekarang sama yang ini kita tes kita lihat udah nggak connect ya 0 kita naikin maksimalnya di tengah berapa 12 oh nggak ternyata yang ini beda nih mentoknya 0 ke sebelah kiri kalau misalnya kita mentokin ke sebelah kanan dia bakal jadi maksimalnya 12k kayak gitu sekarang kita coba yang ini ya yang terakhir kita mentokin ke sebelah kiri berapa yang muncul angkanya 0 sekarang kita coba putar ke sebelah kanan 5,3 ohm 5,3K maksudnya kayak gitu pengukuran yang biasa seperti ini itu memang agak merepotkan gitu jadi harus kita lepas satu persatu supaya kita bisa tahu hasilnya kayak gitu jadi untuk teman-teman yang pemula kalau misalnya mau utak-atik barang elektronik yang jelas sebuah pengalaman yang berharga banget kalau misalnya kita kalau misalnya mau ngecek satu komponen itu rusak apa enggak ya tentu kita belajar ya tapi kalau misalnya dalam keadaan menesak kita enggak sempat belajar kita bisa menggunakan cara-cara yang seperti tadi yaitu kita membandingkan antara potensio yang masih bagus dengan potensio yang kita curigai rusak apa perbedaannya seperti itu kayak gitu ya semoga video yang kontradiksi dari awal sampai pertengahan dan pertengahan sampai akhir ini bisa bermanfaat untuk kita semua jadi jangan buru-buru kita memfonis potensio rusak bisa jadi ada komponen yang lain yang rusak kayak gitu atau kita jangan mudah untuk memfonis oh ini rusak pasti komponen yang ini nih itu belum tentu gitu ya karena masih ada potensi komponen yang lain yang juga bisa rusak terima kasih udah menonton video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye